Hai ada lima hal ya Bagaimana cara memangkas bobot WR ini cuy selain bisa meringankan bobot WR kalian tapi juga bisa meningkatkan performa dari WR kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wadizap and how's it going my fellow bikers Bagaimana kabar kalian cuy yang sedang nonton video ini mudah-mudahan baik-baik saja I hope you're doing good I hope you're doing pretty awesome gua lagi di daerah atas nih sekalian ngontennya sih melanjutkan video yang kemarin yang ini nih tiga penyebab bobot WR lebih berat dibandingkan CRF dan KLX nah seperti yang gua janjikan gua bakal bikinin gua bakal bikinin konten bagaimana cara memangkas bobot WR ini cuy ada lima hal ya tapi sambil gua jelasin sambil kita jalan supaya nggak boring cuy ih keren banget ya pemandangannya tuh cia udah mau sunset nih wah udah paling terbaik sih Bandung nih daerah atasnya oke tanpa banyak basa-basi langsung aja ke hal yang pertama yaitu kalian bisa mengganti kenal pot standar pabrik kalian dengan kenal pot aftermarket cuy atau yang biasa kita sebut kenal pot racing ya karena kenal pot racing ini biasanya mereka bahannya itu stainless steel cuy atau juga bisa titanium ya biasanya titanium tuh dia yang diperuntukkan untuk kompetisi nah untuk hariannya dia pakai stainless steel cuy yang otomatis bobotnya lebih ringan daripada kenal pot standar bawaan pabrik selain bisa meringankan bobot WR kalian tapi juga bisa meningkatkan performa dari WR kalian cuy karena kan si sirkulasi antara udara dan CO nya ini dia kan free flow ya terus bolongannya juga gede dibandingkan dengan kenal pot standar yang pasti bisa bikin tarikan jadi lebih enteng cuy tapi di sisi lainnya ya suaranya jadi lebih berisik dibandingkan kenal pot standar nggak semuanya kenal pot racing berisik loh cuy ada juga yang adem dan ngebass kalau untuk WR sendiri contohnya ada Rob 1 ada Nori Fumi Rocket 4 nah itu dia karakteristiknya ngebass halo halo bocil bocil akamsi apabila kalian pengen yang agak berisik ya agak menggegar kalian bisa pakai kenal pot kenal pot yang silencernya pendek diameternya pendek dan kecil kayak contohnya yang gua pakai ini RSS ataupun Noctus RV1 dia harganya jauh lebih murah daripada Rob 1 dan Nori Fumi Rocket 4 karena ya suaranya nggak seadem mereka gitu cuy walaupun kalau tarikan bawahnya mah adem-adem baik jadi ke intinya makin besar silencernya kenal potnya atau makin panjang itu dia makin ngebass ya makin adem tapi kalau misalkan diameternya makin pendek dan makin kecil silencernya dia semakin berisik cuy semakin treble suaranya ya bukan ngebass nah gua titik pesan kalian kalau misalkan kalian mengganti kenal pot kalian dengan aftermarket tetap jaga etika kalau misalkan kalian lewat pemukiman padat apalagi malam-malam ya jangan terlalu digeber-geber lah cuy ya kalau di jalan laya mah bebas lah terserah kalian tuh mah gitu cuy langsung lanjut ke hal yang nomor dua yaitu ukuran ban nah tapi ini gua peruntukan untuk yang kalian sudah dimodif supermoto ataupun yang pengen dimodif supermoto ya cuy ya karena gua kurang tahu juga sih kalau misalkan ukuran-ukuran ban trail tuh segimana tapi jelas yang gua ketahui kalau misalkan modifikasi supermoto ukuran yang minimum ukuran 110 depan dan 130 belakang nah itu udah paling minimum lah dengan memakai ukuran tersebut selain bisa meringankan bobot WR kalian itu juga bisa memangkas tinggi dari WR kalian cuy jadi bagi kalian yang tingginya di bawah 170 kalian bisa memakai ukuran ban 110 depan dan 130 belakang ya itu terserah lah mereknya mah tergantung kalian karena ada Marxist ada Pirelli ada Corsa eh tapi bang kalau misalkan pakai ukuran segitu kelihatannya kurus banget tidak berisi ya kalau misalkan mau berisi pakai ukurannya 120 depan 140 belakang cuy atau bahkan kalian bisa pakai 150 sampai 160 untuk ban belakangnya cuman kan patokannya semakin besar ukuran ban ya semakin berat juga tarikan motor kalian cuy dan bobotnya juga jadi semakin berat jadi tergantung kebutuhan kalian sih sebenarnya kalau misalkan kalian yang ingin mengedepankan looks dari motor kalian ya pakenya yang gede-gede gitu cuman kalau yang untuk ya normal-normal aja lah yang bodo amat kalau looks mah yang penting tampilan supermoto aja bang pengen dipakai di aspal ya cukup lah kalau untuk ukuran 110 depan 130 belakang mah gitu cuy masuk ke hal yang ketiga ya cuy ya yaitu velg ukuran velg yang tidak terlalu besar ya atau yang kecil lah cuman jangan yang kecil-kecil juga gitu kalau untuk proporsionalnya ya modif supermoto itu biasanya depan itu pakai ukuran 300 ring 17 dan belakang itu ukuran 350 ring 17 ya cuy ya itu udah paling proporsional lah untuk supermoto jangan kalian yang lebih kecil lagi atau bahkan lebih besar itu ya ada plus minusnya sih sebenarnya ada juga yang modif seperti ini cuy nih ya kayak gini nah kalau kata gue sendiri ya sayang sih ya cuy ya kalau di modif seperti itu menurut gue ya beda-beda tiap orang mah ya sayang aja kalau misalkan kalian dipakai harian atau bahkan rumah kalian di luung yang kayak gini nih jalan-jalannya tuh janganlah pakai ban-ban cacing atau velg-velg cacing cuy soalnya pastinya jadi cepet rusak jadi cepet bengkok nanti velg kalian pakai kakek kalian tuh nggak bakal bertahan lama tapi kalau misalkan kalian peruntukannya untuk drag race, untuk circuit ya memang cocok nggak pakai ban-ban cacing cuy ya pasti velg-velgnya juga yang kecil gitu pemilihan velg itu juga perlu diperhatikan loh cuy ya karena velg juga ada beberapa varian, ada beberapa tipe ada yang tipenya untuk jalanan kota biasa ada yang untuk jalanan ekstrim ada juga yang untuk kompetisi gitu cuy ya semakin mahal harga velg-nya biasanya semakin kuat cuy dan semakin ringan juga ya kalau misalkan kalian yang pengen yang ringan dan kuat ya pakainya TK atau nggak XL Takasago nah itu udah pasti kalau pakai velg TK atau XL mah karena ban kecil juga nggak masalah sih menurut gua ya kayak 110 depan 130 belakang itu cuman kalau misalkan kalian yang masih pakai Verozy kayak gua atau bahkan Sprint XD rekomendasi gua ya jangan pakai ban kecil lah minimal depan 120 belakang 140 takutnya kalau kalian masih pakai velg Sprint XD terus bannya kecil nanti velgnya cepet bengkok cuy ya apalagi kalau kalian yang sering lewat jalanan jelek kalau jalanan kota mah aman-aman aja sih lanjut ke hal yang keempat yaitu tangki bensin udah gua bahas juga sebelumnya ya di video yang ini kalian bisa tonton dulu jadi biar lebih ngerti lah ya nah tangki bensin WR ini kan kapasitasnya cukup besar ya mencapai 8,1 liter cuy jauh lebih besar dibandingkan kompetitornya kan CRF itu 7,2 ya kalau nggak salah terus kayak Lex BF itu 6,9 nah kalau WR itu 8,1 liter cuy loh kenapa kok bensin bisa mengaruh sih bang? ya bisa lah karena kalau misalkan kalian isi bensinnya full tank ya pasti jadi lebih berat cuy umpuhannya itu di tengah sampai ke depan jadi kalau misalkan kalian peruntukannya untuk terabasan atau bahkan willy-willy jadi jauh lebih berat cuy jadi saran gua kalau misalkan kalian yang ingin dipakai terabasan atau willy-willy biasanya dia cuma ngisi 2 atau 3 bar aja ya kalau pertama maksudnya Rp20.000 sampai Rp30.000 udah cukup lah ya beda halnya kalau misalkan pemakaian harian ataupun touring kan ya itu mah jelas harus full tank ya cuy kalau touring mah kan yang dikejar durasi perjalanan dan jarak perjalanan gitu cuy makanya kalau isi full tanknya nggak masalah oke lanjut ke hal yang kelima cuy wah macet eh hal yang kelima adalah mengganti atau mencopot beberapa part body yang tidak begitu vital ya cuy contohnya kayak sparkboard belakang nah sparkboard belakang ini kan gede ya dia tuh lebar terus berat dan modelnya juga terkesan jadul loh kalau kata gue ya karena lampu sennya tuh lampu sen yang timbul gitu lah kiri ke kanan nah makanya untuk memangkas bobot WR ini kalian bisa mencopot sparkboard tersebut atau bahkan bisa menggantinya dengan sparkboard yang lebih kecil cuy bukan sparkboard ya stoplame tail tidy nah yang kayak gini itu ukurannya jauh lebih kecil dan jauh lebih ringan malah ini lebih praktis gitu ya tail tidy yang ini mah karena dia udah 3 in 1 cuy beda kalau misalkan sparkboard ORIWR kan dia nggak 3 in 1 masih terpisah lampu sennya makanya lebih efektif dan lebih inilah lebih bagus sih menurut gue ya terus look-looknya juga jadi lebih ganteng kalau pakein itu karena minimalis nah itu bisa menjadi opsional ya untuk kalian selain kalian bisa mengganti sparkboard kalian menjadi stoplame tail tidy kalian juga bisa mengganti dengan cukup memasang lampu tanpa tail tidy saja lampunya ini model KTM kaya gue yang udah punya dudukannya sendiri jadi nggak perlu arus pasang sparkboard cuman di sisi negatifnya kalau misalkan kalian pake model KTM kaya gue dua terus Tlt di stoplame Trin1 kaya tadi itu nyipratnya bakalan biadab bahkan bisa sampe helm kalian nyipratnya ya kalau misalkan hujan atau banjir bagian belakang tuh udah bakal abis setelah sama cipratan itu lah sisi negatifnya kalau misalkan pake dua hal yang gue sebut tadi gitu cuy selanjutnya selain sparkboard juga kalian bisa mengganti lampu batok depan kalian dengan papan nomor cuy iya betul sekali papan nomor ya nah kaya gini nah itu kalian bisa ganti cuman biasanya kalau misalkan pake papan nomor kaya gitu biasanya speedometer itu juga dicopot cuy biar nggak jenong dia soalnya kalau pake papan nomor itu pasti jadi jenong kalau speedometernya belum dicabut ya jadi dia kurang pas aja cuman di sisi negatifnya ya kalian nggak bisa lihat odometer kalian cuy ya oke lah kalau untuk kecepatan mungkin kalian kurang memperhatikan ya gue tau lah tokotak kalian kan terus jam juga ah nggak terlalu penting gitu kilometer juga apalagi nah paling yang penting itu ini indikator bensin cuy kan kita berpatokannya sama indikator bensin ya kalau mau abis atau nggaknya kalau misalkan speedometer dicabut otomatis kalian harus ngeceknya secara manual kayak misalkan digoyang-goyangin motornya ya biasanya kan kerasa tuh kalau masih ada bensinnya atau nggak kalian harus buka tutup tangki bensinnya ini nah itu kan kurang efektif ya kurang maksimal jadinya jadi ribet cuy masa setiap berapa kilo cek tangki berapa kilo cek tangki ini makanya ya itu terserah kalian lah itu opsional cuma kalau gue pribadi sih nggak perlu ya mending pakai speedometer aja lah pakai batok core udah paling bagus kecuali kalau misalkan WR kalian udah usd ya udah diganti usd nah pakai papan nomor mah cakep-cakep baik karena dia kelihatannya berotot gitu ya gambot kalau misalkan masih pakai teleskopik mah kurang jadi begitu cuy intinya bisa mengganti atau mencopot beberapa part body dari motor yang tidak begitu vital ya nah begitulah 5 solusi untuk memangkas bobot WR ya cuy ya apabila kalian ada tambahan atau mungkin koreksi yang gue sebut barusan silahkan tuliskan komen di bawah ya cuy ya dan jangan lupa like share dan subscribe see you in the next video bye bye bye